sebenernya lu namanya nih salah satu owner kila sati kopi iya kan dikilom oh iya dikilom gua diajak lu beneran dong angkat tangan ada minta uang kalian bayarin saya kopi pusat semua pusat pusat ayo ini ayo pusat 10 5 3 5 mana face shieldnya face shieldnya gak dipake nih pusat-pusat kamu juga kamu juga ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Luna di Luna Jalan Jalan hari ini seneng banget karena Luna hari ini pengen belajar dengan salah satu temen aku yang udah lama banget gak ketemu dan dia ini orangnya lumayan apa ya banyak digemari oleh para perpupuan dan wanita-wanita di luar sana ganteng udah gitu jago acting udah gitu pengusaha lagi sekarang tapi sekarang aku gak pengen nanya soal filmnya dia atau keaktorannya dia tapi aku pengen belajar tentang bagaimana membuat kopi dan apa pendapat dia tentang usaha kopi yang saat ini sedang merebak jadi boleh ya kita sama-sama belajar langsung aja kita ketemu dengan siapa ya cowok ganteng ayo ikut halo waduh 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 rio dewanto hai sehat ya sehat gila keren banget sih maksudnya ini kantornya ini kantor filosofi kopi segede ini dan dia lagi main sepeda luar biasa tepuk tangan dong ini sepeda apa sih yuk sepeda lipat jadi kita bikin sepeda juga bareng sama elemen baik kita kolaborasi maksudnya ini film kop kolaborasi gitu bukan yang tipe ini tapi maksudnya bikin sepeda sejenis ini kalian kolaborasi luar biasa jadi gak cuma bikin kopi sekarang bikin sepeda ceritain dong ke kita karena jujur ya gue udah lama banget temenan sama lo dan pada saat kita syuting bareng sebenarnya kalau boleh diceritain awal muasal filosofi kopi sampai terjadinya kedai yang dalam api sesungguhnya kedai coba oke ya awalnya dari buku diawil setari yuk sambil jalan yuk yuk nah ini loh nasal muasalnya sebenarnya awalnya kan dari bukunya mbak diawil setari kita semua tau nih bestseller ya bestseller dan sebenarnya itu kalau filosofi kopi disini menjadi salah satu cerita tapi ada beberapa kumpulan cerita sebenarnya ya 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 dan pendek banget sebenarnya cerita filosofi kopi terus awal muasalnya tuh Angga sutradara dan Anggi ya istrinya produsernya mereka mereka berpikir bahwa IP filosofi kopi ini punya potensi yang luar biasa untuk bisa dikembangin ya which is ke retail ke bisnis yang lainnya gitu bukan hanya sekedar film karena pada masa itu jualan film tuh gak kayak sekarang loh bukan sekarang sih maksudnya sebelum pandemi ya penonton film belum belum sehype sehype waktu itu gitu lah nah terus memikirkan kira-kira revenue stream yang bisa diambil selain dari penonton film doang dan jujur ya filosofi kopi ini menjadi pionir kopi, kedai dan bagaimana kita bisa menikmati kopi tidak hanya di pagi hari tapi sekarang lebih kayak nongkrong jadi kayak lifestyle orang untuk ngopi tuh sekarang udah kayak jadi apa ya satu yang gak bisa lepas satu yang gak bisa lepas jadi intinya kalau gue bilang ya sebelum ada filosofi kopi kita tuh gak terlalu kepikiran untuk nongkrong dan ngopi pada saat itu gue pun juga gitu bahkan gue aja dulu ngopi aja tuh ngopi tapi ya kopi yang ada di pasar instan gue gak mengenal namanya kopi arabica kopi robusta kopi apalah itu gue gak tau tapi gara-gara film ini gue jadi sadar bahwa oh ternyata kita punya potensi yang gede banget ya di kopi gitu terutama kita penghasil kopi kita punya sourcenya kemudian untuk menjadi apa ya menjadi barang komoditi komoditi yang bisa dijual untuk dieksport kan kopinya dari Indonesia yes exactly Toraja jawa gayo Aceh bahkan arabica itu paling besar dari lampung ya enggak kalau lampung kebanyakan robusta sorry robusta arabica itu yang memang lebih asidik yang memang lebih lebih harum lebih fruity lebih itu ya secara apa namanya untuk nge-grow nya dia harus di atas seribu ya altitudenya seribu sekian mbpl kalau mau yang kualitasnya baik gitu kita aja waktu syuting filosofi kopi ya kita ke atas itu gue banyak banget belajar kopi yang tadinya gue gak berpikir hanya sebuah kopi dan biji-bijian kopi itu bisa bener-bener banyak banget belajar dari apa flavornya dari misalkan ketinggian kita nanemnya dari bagaimana cara roasting bagaimana cara aduh macam banget gue tuh sampe seru ya nah sebenernya lu namanya nih salah satu owner filosofi kopi ya kan di film oh iya di film gue diajak dong beneran dong eh tapi liat lagi yuk boleh-boleh lu mau sekarang kita main tembak-tembakan gak? ha? bo? serius? serius-serius ini isinya ini kok isinya guys ini peluru bukan beneran kan? bukan-bukan ini kayak airsoft dia lebih mainan lagi jadi kayak air kenapa? tuh gak sakit kok gak sakit gak sakit ya jangan-jangan jangan sedekat itu sih sakit-sakit pri-pri dikit aja gak katanya gak sakit pri-pri dikit doang oh gitu di kantor nih kita kalau udah sore biasanya main begini kan? iya karena kan lumayan gede kan? sama anak-anak kantor dalam arti untuk apa? biar fun aja maksudnya kita kerja udah stress gitu ya oh gitu rasanya kayak apa loh coba-coba seru kan? seru-seru mbak ya tuh jauh juga eh cing-cing kucing-cing aduh kucing-kucing jangan ditembak usian kalau jauh gak apa waktu sih? enggak-gak tuh deh gue jadi dia malah main kasian pasti kasian oh iya iya terus-terus cerita lagi dong saya bodyguardnya lu namanya iya tapi lu sebelum sebelum mengenal kopi lebih jauh lu tadi bilang kopi lu cuma iseng-iseng doang tapi karena syuting filosofi kopi lu lebih tau tentang kopi kalau menurut lu kopi terenak versi Rio Dewanto menurut lu lu favorit yang mana? kopinya filosofi kopi kan? gak jualan banget ya ya gak apa-apa apa yang membedakan dia? maksudnya biji kopinya kenapa? biji kopinya memang angar banget gue kan kita memang sebenarnya secara produk produk-produk yang kita jual pun juga sama kayak nama-nama yang ada di buku jadi kayak ada blends perfecto kopi tiwus kemudian kita jadiin produk kita jual juga binsnya nah kalau gue sih kopi tiwus ya maksudnya itu lu favorit? itu favorit karena memang secara binsnya kita pilih dan memang mencari yang terbaik sebenarnya gue juga gak begitu mengerti apa namanya rasa gitu ya gue gak bisa yang sedetail untuk merasakan ada rasa ini ada rasa itu tapi yang penting enak aja gitu iya yang penting rasanya kopi tapi lo ngeliat dengan perkembangan yang super berkembang banget nih banyak banget gue tiap hari tuh dikirimin ada aja yang namanya kopi susu brand baru menurut gue apa yang mereka lakukan sama-sama kita ngebangun industri kopi menjadi karanya yang lebih baik dan ya tujuannya pastinya petani akan lebih sejahtera ya gak sih itu which is ya kan sama apa ya kalau misalkan compete ya bukannya gue mau membesarkan diri tapi filosofi kopi gak ada saingannya disini gak ada yang gak ada yang punya konten gak ada yang punya film kayak kita bikin gitu gak ada yang berangkat dari itu ya kan maksudnya kalau ditanya filosofi kopi itu kopi shop kayak apa sih gue juga suka bingung mungkin bisa dibilang kayak museum kopi atau mungkin bisa dibilang kayak Disneyland ya kan kayak Disney bikin bikin Star Wars let's say di Disneyland ada dia bikin bikin merchandise-nya dia bikin ya kan jadi 360 gitu kayak konsepnya dan bisnis ini bener sih gue belajar juga sih diantar semua banyak apa ya brand-brand kopi yang memang kayak lo tadi bilang 360 ya baru ini ya syukur lah tapi yang penting kita bisa saling support kan bener banget iya gak sih nanti foto gue yang bener dong oke maaf ya gue gak tau ini gue atau siapa jalan-jalan ini si Bri si Bri tapi ngomong-ngomong lo mau bikin oh iya bawa jangan lupa siapa tau ada penjahat ini nah ini nih ini teaser poster yang mau kita jalanin yang spin off yang ketiga lah yang ketiga lah ya gue ada harus lah walaupun kayaknya cuma dikit gak apa-apa nah sebenernya kenapa ada pistol karena awal mulanya gue sama Ciko sama Angga tuh lagi hobi main dinian terus kita kepikiran apa kita bikin bikin action ya tapi kita pikirin udah akhirnya action dari kopi bisa action nah ini ruang meetingnya nih lun oke ini ruang meeting sama anak-anak kenapa gue bikinnya kayak gini sebenernya ini bangku nya bisa dikatasin jadi kalau pada meeting biasanya berdiri gak duduk kenapa karena kalau duduk keseringan tuh mereka sambil main handphone lah senderan lah tapi kalau berdiri tuh semuanya lebih siap aja oh gitu oh itu bagus tuh buat temen-temen yang punya kantor gak usah dikasih kursi irit dan gak lama kan maksudnya meetingnya juga itu the point yes ini nih aduh kasihan jangan kucing ampun gak angkat tangan ada minta uang kalian bayarin saya kopi pusap 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 ayo semuanya pusap 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 semua pusap pusap ayo ini ayo pusap puluh lima tiga dua satu oke face shieldnya dipakai dipakai nih pusap pusap kamu juga ramah ayo 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 pak serahkan serahkan apamu yang kau punya kalau ini filosofi kopi yang kedai cabang take to go to go jadi misalkan gojek terus misalkan ya tapi lo pintar juga ya orang kantor lo kan ada berapa banyak untuk beli kan tetap iya dan mereka dapet discount ada gak sih discount karyawan ada kan berapa seribu coba saya pengen dibuatin kopi sama dia bilang bohong nih ini anak medan setan memang oke yuk gue pengen kopi kopi apa iya apa ya lo ada nah ini nih ini tiwus ya terserah lo bikinin gue nah tiwus tiwus boleh packagingnya ada gak sih jadi sekalian packaging-packaging kita supaya promo ini Lestari di Lestari ya dan juga almarhum Bunglen sedih banget bener-bener bener-bener nah sini oke ini ini tiwus nah ini perfecto perfecto nya mana perfecto sama kita juga baru bikin jadi kalian bener-bener jual ini juga ya jual di band dulu ya waktu pertama kali gue reading nih sama mereka nih reading disini kemana-mana bawa grinder gue bilang apaan sih tuh mau bikin kopi ngapain bikin kopi pakai begitu-begitu ribet amet deh grinder portable ya asli masukin grep mau dibikin kopi gitu ternyata lagi syuting memang harus menjiwai ya oke yang mana lo mau bikinin gue terserah lo mau yang mana tapi kalau yang ini espresso base kalau yang ini sama ini manual base manual base tuh maksudnya pakai peralatan manual kayak espresso aja deh espresso? iya biar gampang ya oke jadi kita yang yuhuu lu cuma ngurus doang ya lu cuma gue enggak nanti gue yang bikin oh gue yang bikin nih espresso bener-bener pure espresso single shot atau double atau mau atau mau kau kucino boleh ice karena agak panas boleh kali ice ya kita syutingnya dipanasin oh oh ini untuk ngilangin foamnya cuman nih kayaknya gue salah jangan gemeter gue udah lama gak bikin lun jangan gemeter tunggu dulu lope yeay lope banget ya lope gagal aduh lope gagal wow wih gak apa-apalah udah lah minumnya ini aja lu nih ya makasih ya yoh cheers cheers filosofi kopi terus ini ada apa karena setiap jenis kopi punya filosofinya masing-masing coba kita coba coba mana kartu filosofinya teman-teman ayo gue hitung sampe tiga kalau enggak tembak kalian tahu kan coba bentar yoh mana 12 kartu filosofinya gue coba gue lagi menikmati nih mana kartu filosofi filosofi kopi-kopi gak ada harusnya ada kartu filosofinya gak kayak di film tembak 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 tin kartu filosofi mana tin kartu apa mas kartu filosofi disini emang penerapannya agak gaya-gaya tentara disini oh gitu apa lagi tuh apa lagi gue mau dikasih oh makasih nah ini buat buat lunawaya oh ya makasih ini pilihan jadi kita mengambil dari petaninya langsung ini band iya kemudian ini favoritnya band sama Jody baratnya gitu oh iya iya kalau di band itu dia memang barista kalau Jody di filmnya dia adalah businessman yang sama-sama bersama band untuk mengembangkan si kedai filosofi kopi dan saya Tara adalah pasangannya Jody investor kita by the way thank you banget Jody ya sama-sama lo bikin dong lo bikin kopi dong gue bikin kopi iya dong mas lu namanya gak bikin kopi yaudah guys thank you ya udah nonton udah belajar terima kasih ya teman-teman jangan lupa subscribe share dan komen sebanyak-banyaknya mudah-mudahan ilmu yang aku pelajari hari ini bersama Jody aka Rio Dewanto bisa bermanfaat buat aku dan juga kalian yang nonton jadi sampai jumpa next episode by the way satu lagi ini masker gue tuh jualan mulai sama orangnya ini filosofi kopi lagi developing jadi bentar lagi teman-teman bisa dapet mantap lo kirimin gue pasti dong oke sekarang gue bikin ya oke gelas bantuin gelas oke trappuccino gak scalable yaudah guys jangan lupa subscribe ya nonton youtube saya ya subscribe ya mana bye